Anies Baswedan menemui Susi Pudziastuti di Pangandaran untuk melihat kondisi nelayan dan tempat pelelangan ikan. Kunjungan tersebut diunggah OLH Anies di akun sosial media pribadi miliknya Anies Baswedan. Dituliskan bahwa Anies mendiskusikan banyak hal bersama Susi Pudziastuti mengenai dunia maritim di Indonesia. Bahkan obrolan tersebut disebutnya sama seperti mata kuliah berbobot 4 SKS. Sempat di dalam ruangan, Anies menuliskan percakpan bersama Susi yang mengomentari kepalanya yang botak. Anies menjelaskan kepalanya yang botak dikarenakan kewajiban yang harus dilakukan sebelum ia berangkat haji. Mengomentari hal tersebut, Susi kemudian menyarankan agar Anies menggunakan minyak kemiri agar rambutnya cepat tumbuh kembali. Susi mengaku telah mempraktikan kepada cucunya. Susi bahkan menunjukkan toples kecil berisi minyak kemiri kepada Anies. Anies kemudian menjawab akan mencoba saran dari Susi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!